Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Koryani Dengan NIM 150 4624013 Dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Jadi disini saya akan presentasi Mengenai kajian Tentang permasalahan dan kondisi Pendidikan terkait profesi guru saat ini Dengan beberapa jurnal Yang saya ambil Yang pertama yaitu profesi guru Sebagai tenaga pendidik termasuk dalam kategori Tenaga profesional sehingga Keberadaan guru menjadi peranan yang sangat penting Dalam konteks kehidupan bangsa Terutama dalam upaya Meningkatkan kualitas pendidikan Di Indonesia tentunya menjadi Seorang guru memiliki tantangan apalagi Sekarang pendidikan berkembang di era globalisasi Tantangan utama Yang dihadapi oleh keberadaan guru Berkaitan dengan teknologi informasi Atau TI Keterbatasan dalam bidang TI ini dapat Diatasi dengan kemauan untuk belajar Saat ini terdapat banyak fasilitas Yang disediakan baik oleh sekolah maupun Pihak luar untuk membantu guru Dalam meningkatkan kemampuan TI mereka Contohnya Sekolah menyelenggarkan workshop Mengenai e-modul, e-rapor, penulisan secara online Pemanfaatan perangkat Android dalam pembelajaran Pembuatan kuis interaktif Pembuatan video pembelajaran dan sebagainya Guru perlu menyesuaikan pengetahuan mereka Dengan video pembelajaran dan sebagainya Lalu penyesuaian ini Didasarkan pada rasa ingin tahu Selama guru memiliki rasa ingin tahu Mereka akan terus belajar Agar dapat mengikuti Perkembangan tersebut Dengan demikian Guru menjadi seorang pembelajar Seumur hidup Dan dengan sendirinya Profesionalisme Mereka akan terpenuhi Tentangan lain yang dihadapi oleh guru Adalah dampak dari arus globalisasi Dimana informasi tersedia Tanpa batas Guru perlu memiliki kemampuan Untuk menjembatani dan mengarahkan Karakter Terutama ketika Terjadi degradasi moral yang merajelela Salah satu kesulitan yang mungkin dihadapi Adalah kurangnya dukungan dan sinergi Dari orang tua Terkadang guru yang berusaha Memperbaiki sikap anak Justru dilaporkan Atau diproses oleh orang tua Yang tidak menerima Pendisiplinan anak mereka Ini diambil dari Jurnal Ardila dan Rijianti 2023 Lalu selanjutnya ada Serangkaian masalah Yang meliputi dunia Kependidikan dewasa ini Masih perlu mendapat perhatian Dari semua pihak Mulai dari kualitas tenaga pendidik Yang belum mencapai target Hingga masalah kesejahteraan guru Fakta di lapangan Permasalahan jauh lebih kompleks Dalam lingkungan pendidikan kita Boleh dikatakan tingkat kualitas Dan kompetensi guru Masih menjadi kendala utamanya Mulai dari guru yang tidak memiliki Kelayakan kompetensi Untuk mengajar mata pelajaran tertentu Hingga rendahnya tingkat profesionalisme guru itu sendiri Artinya Guru saat ini dituntut Bukan hanya untuk melaksanakan pekerjaan Datang mengajar lalu pulang Tapi ia dituntut Untuk mencapai serangkaian Kualifikasi Dalam pencapaian mutu profesionalisme Yang telah dikerjakan Guru yang profesional Minimal memiliki Kualifikasi pendidikan Profesi yang memadai Memiliki kompetensi Keilmuan Sesuai bidang yang ditekuninya Memiliki kemampuan Berkomunikasi yang baik Dengan anak didik Berjiwa kreatif dan produktif Memiliki etos kerja Yang komitmen tinggi Dengan profesinya Serta melakukan Pengambangan diri Dengan terus menerus Sehingga Sekarang Diharapkan Beranjak sentral Pembelajaran menjadi Pembelajaran dengan Komunikasi dua arah Dengan murid Menjadi fokus utama Pembelajaran Ini diambil dari Jurnal Hamid & Anggreni 2024 Lalu selanjutnya Faktor lingkungan Yang paling dominan Mempengaruhi Hasil belajar di sekolah Ialah kualitas pengajaran Yang tinggi Rendahnya Atau efektif Tidaknya Proses belajar Mengajar Dalam mencapai Tujuan pengajaran Sorotan tersebut Lebih bermuara Kepada ketidakmampuan guru Di dalam pelaksanaan Proses pembelajaran Sehingga Bermuara kepada Menurunnya mutu pendidikan Walaupun sorotan itu Lebih mengarah kepada Sisi-sisi kelemahan Pada guru Hal itu Tidak sepenuhnya Dibabankan kepada guru Dan mungkin Ada sistem yang berlaku Baik sengaja Ataupun tidak sengaja Akan berpengaruh Terhadap Permasalahan tadi Banyak hal perlu Menjadi Banyak hal Yang perlu Menjadi bahan Pertimbangan kita Bagaimana Kinerja guru Akan berdampak Kepada pendidikan Bermutu Kita melihat Sisi lemah Dari sistem pendidikan Nasional kita Dengan gonta Ganti kurikulum Merdeka Maka Secara langsung Atau tidak Akan berdampak Kepada guru Itu sendiri Sehingga Perubahan kurikulum Dapat menjadi Beban psikologis Bagi guru Dan mungkin Juga akan Dapat membuat guru Frustasi Akibat Perubahan tersebut Hal ini Sangat dirasakan Oleh guru yang Memiliki kemampuan Minimal Dan tidak Demikian Halnya guru Profesional Ini diambil Dari Jurnal Sultan Den Maunah 2022 Lalu Selanjutnya Secara umum Problem yang Dialami oleh Para guru Dapat dibagi Menjadi dua Kelompok Yaitu Problem Internal Yang berasal Dari dalam diri Guru Dan problem External Yang berasal Dari luar Pribadi guru Problem internal Sebagaimana guru Yang baru saja Lulus Yang kebanyakan Masih muda Dan belum Berpengalaman Biasanya Mereka dihadapkan Pada problem Internal Yang sangat Amat besar Seperti Disiplin Kelas Motivasi Siswa Adanya Perbedaan Individu Mengevaluasi Siswa Berhubungan Dengan orang tua Mengorganisasi Tugas-tugas Siswa Di kelas Ketidaktepatan Materi Pelajaran Sering Berganti Kurikulum Dari pusat Kurangnya Buku-buku Sumber Masalah Pribadi Siswa Masalah Ekonomi Dan Beban Melaksanakan Kurikulum Problem Internal Lainnya Yang dialami Oleh guru Pada umumnya Berkisar Bahan Atau Materi Bidang Sikap Seperti Mencintai Profesinya Kompetensi Kepribadian Dan Bidang Perilaku Seperti Keterampilan Mengajar Menilai Hasil Belajar Siswa Kompetensi Pendagogik Dan Lain-lain Kedua Problem Eksternal Yaitu Problem Atau Permasalahan Yang belajar Dari Luar Dari Guru Itu Sendiri Ini diambil Dari Jurnal Sultan Mauna 2022 Selanjutnya Permasalahan Lainnya Adalah Dalam hal Profesionalisme Guru Masalah ini Menguraikan Beberapa Strategi Selain PPG Yang diselenggarakan Peminta Penyelenggaran Pelatihan Semacam In-house Training Secara Internal Di KKG Atau MGMP Dapat Menjadi Salah Satu Alternatif Untuk Mengembangkan Profesionalisme Guru Dalam IHT Pelatihan Dilakukan Oleh Guru Untuk Guru Jadi Guru Memiliki Kompetensi Memberikan Pelatihan Kepada Rekan-rekannya Dengan Metode Ini Diharapkan Pelatihan Akan Lebih Efektif Dari Segi Pencapaian Tujuan Serta Biaya Strategi Kedua Adalah Program Magang Program Magang Ini Khususnya Diperuntukkan Bagi Guru Yang Mengajar Di Sekolah Kejuruan Dengan Magang Di Industri Guru Dapat Menambah Keahlian Karena Terjun Langsung Dan Mendapatkan Hands On Experience Yang Bermanfaat Untuk Peningkatan Kualitas Belajar Mengajar Selanjutnya Diuraikan Juga Tentang Strategi Kemitraan Sekolah Kemitraan Ini Dapat Dilakukan Antara Sekolah Dengan Institusi Lain Misalnya Saja Sekolah Dengan Perguruan Tinggi Kemitraan Sekolah Akan Berdampak Positif Terhadap Pengembangan Wawasan Guru Baik Secara Keilmuan Maupun Peningkatan Kompetensi Profesionalnya Persyaratan Ini Mengharuskan Seorang Guru Menjalankan Tugas Dan Pekerjaannya Sebagai Guru Profesional Dan Bertanggung Jawab Ini Diambil Dari Jurnal Hidayat Yang Selanjutnya Indonesia Masih Harus Memiliki Pembenahan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Sehingga Salah Satu Contoh Dalam Melakukan Pembenahan Yang Baik Ialah Dengan Memperbaiki Keguruan Di Indonesia Sebagai Peranan Penting Untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Pada Dasarnya Guru Dalam Sistem Roda Pendidikan Sebagai Tahta Tertinggi Dalam Penilaian Mutu Sekolah Dan Mutu Pengajaran Dalam Artian Bahwa Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tergantung Bagaimana Mutu Guru Pemerintah Saat Ini Telah Melakukan Berbagai Upaya Untuk Melakukan Peningkatan Terkait Keguruan Salah Satunya Mengenai PKB Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan Yang Dibentuk Untuk Melakukan Pengembangan Keterampilan Terhadap Guru Yang Diimplementasikan Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Dilaksanakan Secara Berkesinambungan Demi Terciptai Gudang Profesional Terbentuknya PKB Pada Dasarnya Memberikan Dampak Positif Dan Manfaat Yang Baik Terkhusus Kepada Di Masa Yang Akan Datang Terhadap Perkembangan Digital Yang Nantinya Terus Berkembang Namun Faktanya Pada Tahun 2018 Tepatnya Pada Bulan April DPR RI Menegosiasikan Bahwa Adanya Perubahan Terhadap UU Guru Dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Sehingga Dari Perubahan Tersebut Dibentuklah Lima Tim Ahli Yang Beresel Dari PGRI Dan Tim Adi Dengan Melakukan Penilaian Selama 6 Bulan Penilaian Selama 6 Bulan Tersebut Kepada Guru Ditemukan Berbagai Masalah Yang Sampai Saat Ini Dijadikan Sebagai Isu Keguruan Yang Belum Usai Di Antara Menyangkut Terkait Kesejahteraan Perlindungan Pemerataan Dan Kompetensi Jurnal Ini Diambil Dari Si Wright Et All 2024 Lalu Selanjutnya Definisi Pendidikan Dalam Arti Luas Pendidikan Adalah Segala Pengalaman Belajar Yang Berlangsung Sepanjang Hayat Dalam Segala Lingkungan Dan Situasi Yang Memberikan Pendidikan Berlangsung Sepanjang Hayat Long Life Education Sementara Itu Pengertian Pendidikan Dalam Artian Sempit Pendidikan Merupakan Upaya Hasil Yang Diusahakan Di Lembaga Terhadap Peserta Didik Yang Diserahkan Padanya Untuk Melayu Kompetensi Yang Baik Serta Kesadaran Penuh Terhadap Hubungan Dengan Permasalahan Sosial Siswa Definisi Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Ilmiah Adalah Pendidikan Yang Dipandang Berdasarkan Satu Disiplin Ilmu Tertentu Misalnya Menurut Psikologi Sosiologi Politik Ekonomi Antropologi Dan Lainnya Ini Diambil Dari Jurnal Husani ZB Rollis 2019 Lalu Selanjutnya Pengakuan Kedudukan Guru Sebagai Tenaga Profesional Dibuktikan Dengan Sertifikat Pendidik Dan Diberikan Kepada Guru Yang Telah Memenuhi Syarat Selanjutnya Bagi Guru Yang Memiliki Sertifikat Penghasilan Diatas Kebutuhan Hidup Minimum Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Penghasilan Diatas Kebutuhan Hidup Minimum Meliputi Gaji Pokok Tunjangan Yang Melekat Gaji Serta Penghasilan Lain Berupa Tunjangan Profesi Tunjangan Fungsional Tunjangan Khususus Dan Maslahat Tambahan Yang Terkait Dengan Tugasnya Sebagai Guru Yang Ditetapkan Dengan Prinsip Penghargaan Atas Dasar Prestasi Guru Yang Layak Menerima Tunjangan Sebagai Upaya Perbaikan Nasib Agar Profesi Yang Dijalaninya Selama Ini Diakui Sebagai Profesi Yang Profesi Dan Disamakan Dengan Profesi Lainnya Yang Dianggap Layak Sebagai Profesi Guru Benar-benar Sebagai Sosok Yang Siap Untuk Digugu Dan Ditiru Siap Memenuhi Panggilan Tugas Dan Kewajiban Dengan Segala Tanggungjawabnya Kemudian Siap Menerima Tunjangan Sebagai Konsekuensi Dari Sebuah Profesionalitas Ini Diambil Dari Jurnal Latihannya 2019 Lalu Selanjutnya Menurut Darling Hamon Heiler And Gartner 2017 PD Yang Aktif Adalah Struktur Professional Learning That Result In Change In Teacher Practice And Improvement In Student Learning Outcomes Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa PD Yang Aktif Akan Berdampak Pada Perbaikan Pada Praktik Pengajaran Yang Dilakukan Guru Yang Berdampak Juga Pada Siswa Dalam Bentuk Capaian Pembelajaran Ini Dikutip Dari Jurnal Hosni Dandar Mayanti 2021 Lalu Selanjutnya Pada Bagian Ini Akan Disajikan Alternatif Solusi Untuk Meningkatkan Kualitas Guru Serta Perbaiki Kompetensinya Seperti Menyelenggarakan Program Pengembangan Profesionalisme Guru Yang Efektif Tuntutan Untuk Tersedianya Guru Yang Berkualitas Dan Efektif Menjalani Hal Yang Sangat Urgen Sejalan Dengan Paparan Tentang Kompetensi Guru Yang Telah Dijelaskan Tuntutan Ini Bertujuan Menghasilkan Guru Yang Terus Menerus Berusaha Dengan Meningkatkan Keterampilan Dan Pengetahuannya Salah 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 Solusi Yang Ditawarkan Penyalenggaran Program Pengembangan Profesionalisme Pengembangan Profesionalisme Atau Professional Development Merupakan Salah Satu Yang Merujuk Pada Sekumpulan Aktivitas Baik Formal Dan Informal Yang Dirancang Untuk Pengembangan Pribadi Dan Profesional Bagi Guru Sampai